Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyetujui pembentukan 5 tim panitia khusus. 5 tim tersebut diharapkan dapat menuntaskan persoalan Jakarta. Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 24 Februari 2020. Masing-masing pansus yang dimaksud adalah Pansus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pansus Kawasan Berikat Nusantara, Pansus Banjir, Pansus Badan Kehormatan Tentang Kode Etik, dan Pansus BK Tentang Tata Cara Bersidang. Komposisi tim pansus diatur melalui konversi dengan perhitungan jumlah perolehan kursi terbanyak partai politik, yakni 25 dibagi 106 dengan koefisien perolehan kursi sebesar 0,23 sebagai tim pansus, yakni 25 dibagi 106 dengan koefisien perolehan kursi sebesar 0,235 sebagai tim pansus. Sedangkan perhitungan alokasi kursi dalam interval 0,00 sampai 1,50 dibulatkan menjadi 1 kursi dalam interval, di atas 1,50 dibulatkan menjadi 2 kursi. Zita berharap dengan dibentuknya pansus banjir, daerah terdampak akan berkurang signifikan serta genangan tidak terlalu lama. Bahkan nantinya ia juga akan mengundang dinas-dinas terkait untuk menyelidiki serta membuat terobosan baru menyelesaikan banjir. Alhamdulillah ada 5 pansus yang kita sudah setujui. Yang pertama itu tentang pansus banjir, itu sudah kita sepakati. Lalu yang kedua dari BK itu ada 2 usulan tentang etik dan juga tata bercara bersidang. Lalu dari komisi A juga ada 2 aturan tentang pertanahan. Satu lagi tentang investasi. Iya, tentang investasi. Jadi ada 5 pansus. Karena di DKI Jakarta ini adalah ibu kota, dimana permasalahannya itu sangat kompleis, dinamis. Kita ada satu masalah banjir, besoknya ada lagi masalah monas dan sebagainya. Jadi tidak pernah luput dari masalah. Kalau kita hanya berkutat dengan akade yang sudah ada, tentu kita punya limitasi. Makanya dibentuk pansus supaya bisa bekerja mengikuti perkembangan isu-isu yang ada. Salah satunya adalah pansus banjir. Lebih maksimal. Lebih maksimal. Karena lebih fokus pembahasan. Rumah Sekretariat DPRD DKI melaporkan. Terima kasih telah menonton!